orang-orang ngeliat gue jadi komedian gimana sih kesini arahnya bingung gue lucu gue gak ngerasa gue lucu lucu kok? akses sih karir lo hahahaha lihatnya roasting aku belum ya ampun nanti dulu gue nungguin udah lebih-lebih 5 menit tapi gue ngeliat dia di two night show waktu itu mau gantiin enz niatnya kesaliboyen kan banyak tugas-tugas negara yang harus lo jalanin jalanin kan emang abdi let call beneran oh bener wah maksud gue lu kan banyak tugas-tugas pengabdian negara wah hahahaha hahahaha gue gak tidak tau apa yang terjadi sebelumnya adalah bintang tamu-bintang tamu gila ini apa sih? rebutan duduk karena kayaknya masalah angle muka gue pikir Caitlyn kan yang angle muka kan dia masalah angle muka gue masih terima tapi gue kayak gak apa-apa gitu ih ini loh angle muka eh itu kayak gini nih hah hahahaha doa aneh hahahaha ini kan ini kan ini kan jadi gue dapet angle yang paling bagus nih dari sisi gue sekarang nih kalau itu anglenya gak jadinya nanti oh oh kita main jutuan nih gak suka ya gak suka hah kok gue sih gak suka gak suka kayak gue belum pernah kenalan sama Ate oh iya Ate kenalin Ate 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 oh iya oh iya oh iya udah kenal lo sama kayaknya masa belum pernah ketemu belum baru pertama kali ketemu kan iya oke jadi acara hari ini konteksnya adalah kenalan nah iya karena saya belum kenal Caitlyn kan iya belum Caitlyn saya belum pernah kenal Caitlyn Caitlyn temennya Vidi temen saya bener Ate temen gue Vidi belum kenal Ate aku pernah kenal tapi gue udah sering liat dia di FAP-FAP tiktok gue om wih salam bela tapi gue takut dia tuh kayak jurang 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 politik jurang gitu disuruh ini oh disuruh di dalam bareng hahahaha oh dijual gue disini oh dimanfaat kan apa perasaannya kalo kayak gitu gini Te gue mikirin ibu gue di Sandra hahahaha gini Te Ate kenalin ini Vidi ya Vidi eh tau gue udah tapi katanya Ate tuh kenal banget sama Vidi ya ah kenal banget oke coba cerita-cerita gue Vidi-Vidi segaris keras hahah boong Ate aja kayak gitu gak percaya ini kasih bukti gue kasih bukti ya jadi Vidi ini nih penyanyi senior hahaha jangan senior itu kayak penulis lagu penulis buku jadi Vidi baik ini menurut gue hahaha 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 gue kira kayak Vidi hahaha 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 kapan gue nyulis buku hahaha hahaha gak 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 gue bener gue ngikutin dia dari jadul wih gue tuh Vidi-Vidi segaris keras kalo orang yang karbitan tuh taunya nuansa bening luangan bener gak tau dia lagu yang lain nah kalo lu tau gue yang kayak cinta jangan kau pergi bener bener tinggalkan diriku Senkiri nah Senkiri sendiri dong iya senkiri 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 Bener Gaw ketавu video klipnya om hujan hujanan sampai poninya mencer mencer hahaha hahaha mencer mencer kayak tingsan kan itu tuh diatur tau atau cutiknya satu 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 terus gue juga sekarang gue an�arr kenapa gue mau dulu begitu ya ga on point gitu ya helt natural organik kan Sebenernya ya udah gak apa-apa, itu masalah lalu Makanya itu efeknya dia suka bikin video clip hujan-hujanan kan Efeknya sekarang kalo nyanyi suka geter-geter bibirnya Kedihingan Kedihingan Aku gitu kan Oh iya bener Bibir goyang, bener Ya bibir sekarang alis gitu Enggak kalo asur kalo doang sama alis Eh sorry, sorry Eh masa kemaren ada yang komen gue upload foto Katanya alis gue kagak rata Oh iya, gue insecure deh Ya bener-bener baru kemaren Kak alisnya derapin lah tuh kurang rata Hah kurang rata Alisnya tebel di lukis sama Ustadz Soleh Pati Ustadz Soleh Pati Ya ada pelukis hantu Gue gak tau tapi lucu gak Ada pelukis hantu Makanya gue happy ngeliat kak Vidi sekarang ada di potha Kenapa tuh teh? Udah lama gak nongol Tiba-tiba nongol Jadi host lucu lagi ya kan? Iya bener Karena emang dari dulu basic lucunya udah ada Apaan? Tapi pas dia nyanyi gue ketawa Jangan dong Jangan dong Eh gue nyanyi tuh beda Gue tuh nyanyi tuh serius Elegan sih yang gue tampilkan Brandingan-brandingan yang kayak gitu Disini aja hancur semuanya Thank you Iya karena di pothaf kan dia rame ya Yang sepi itu pendengar Spotify nya Enggak One million monthly listener tuh gak sepi Oh iya itu banget Tapi dibanding sama yang lain yang baru-baru sih Iya gak apa-apa Yang lain juga kayak Gue sedih banget Gue capur aduk nih sama tadi Tadi gue suka Sekarang mulai kebenci Jadi gak apa-apa Gak itu barusan-barusan tuh roasting Auto roasting Eh gue gak pernah di roasting Lu gak pernah roasting Oh T Pantesan Oh Apa T Apa Aku nungguin Aku nungguin Nunggu-nungguin Namanya A.T.P.A Oh A.T.P.A Enggak kan pantesan T Aku nungguin apaan gitu Oh pantesan T Silahkan gitu Oh gitu Oh gitu Eh gue di roasting barusan Barusan di roasting itu namanya Boleh tambahan satu lagi Boleh 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 Parti ini gue perhatiin dia kan duta persahabatan Iya Temenya artis banyak banget Betul Makanya di nikahan artis selalu dateng dia Betul Hobinya kondangan Kayaknya di nikahan artis selalu ada dia Makanya kayaknya Dia tuh bukan ada di list undangan Tapi di list rundown Dijak kobol resepsi salaman sama Fidi Ya selama gue ikutan ya Itu aja lah Tapi beneran tuh gue nge-fans Thank you ya Apa loh kemarin ngomong-ngomong gue Fidi Lagunya gue hafal semua Emang hafal semua Tapi bukan lagu dia kan itu ya gitu Kok gimana dah Gak ngerti Ada kok yang status palsu Bener Itu nulis sendiri kan Engga sih itu untuk orang lain Ya emang Berarti emang lagu orang Iya Gak apa-apa tapi Gak apa-apa tapi tetep Eh tapi gue Gue seneng gue hafal di roasting Kayak orang yang di roasting itu kan Kayak orang-orang yang terkenal Dan sukses Biasanya politik lagi gitu kan Pernah Gak mau Padahal gue nyari tentang lo gampang banget Emang iya? Iya Agak 7 bulan lah gue bikin Lama banget Tepatnya baru 4 bulan Itu sahane doang udah jadi Berarti kan emang Fidi terkenal Ketelin dong Ketelin Gak tiba-tiba dong Tiba-tiba dia Baru gue mau minta Ayolah satu Apakah gitu Gue pikir kalau profesional Bisa langsung gitu Oh Kurang profesional Iya harus begitu Harus tahu Riset-riset dulu Kak Yaudah riset sekarang Ntar kita balik lagi 5 menit Jadi kita ngobrol dulu bertiga Masa Iya Ntar 5 menit balik lagi Gue bantuin Coba kayak bantuin Ah iya kita cari info Infonya Kathleen itu Hobinya cuci casing handphone Hah? Boang ngasih nih? Bener kan? Bener kan? Iya Hobinya dia cuci casing handphone Oh lo kerja di konter Konter juga gak cuci casing dong Oh gak juga Emang casing handphone harus dicuci? Aduh gue gak tau Kak Gue tuh kalau kayak Abis seharian di luar tuh harus nyuci casing Oh ini biar bersih Iya Tanpa virus-virus bakteri Iya terus depannya aku usapin alkohol Gitu-gitu deh Usapin terus minum dikit Gue peres Kan pake wipes Kenapa kalau gak dicuci Kenapa casing handphone Gak tau gak suka aja Gak suka aja Kayak gak keset gitu Gak bersih gitu Oh Casing lu murah kali Kotor Bet Kotor Kotor Karena dipegang-pegang orang tuh handphone Gak juga Tangan aku Iya Tapi kan ditaruh di meja Iya Meja takutnya kotor gitu ya Atau lagi Abis makan gorengan om Berminyak Ya om gue abis makan gorengan cuci tangan dulu Boleh kali baru pengen handphone Ada dong Siapa tuh gini-giniin dong Nah tuh Ada yang begitu Ada Nuh Aku lah Tadi kira nyontohin Tadi cuma nyontohin Iya Jadi kamu tuh Setiap pulang malam cuci casing handphone Iya Cuci tangan gak? Cuci tangan tetep sekalian Apa tuh Rutinitasnya apa tuh Tiap malam Jadi sebelum tidur Si kayak gini cuci muka Apa segala macem Terus cuci casing Terus keringin aja Sampai pagi Ntar paginya dipakai lagi Ini everyday kayak gitu Iya Casingnya lu keringin sampe pagi Iya Sambil aku tidur Kan tinggal dilap kering tuh Iya Kenapa dijemur Kan malem juga gak ada matahan Sakit nih cewek Iya Kan tinggal lap doang tuh kan Kan kalo alkohol langsung kering Iya kering Kan cuci kadang pake alkohol Alkohol depannya Casingnya aku cuci pake sabun Hah? Oh gitu Tiap hari Cuci pake sabun nih Iya Oke pake kanebo nih Kering kan Iya juga sih Enggak lu gak suka Mager aja Casing lu kayak apa sih Coba-coba bukti casingnya bersih Coba mana Coba liat Udah siar ini Coba liat liat Casingnya kayak apa Apa sih yang plus Tengis stick gitu Pasin kuman Oh Itu biar rata Aaaaaaah Coba Aaaaah 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 Ini si gue Lu cuci anak Lu cuci anak Lu cuci dapet Aaaaah Lu bayangin malem ini 2 hari dikembur Gitu 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 Nggak apa-apa, nggak apa-apa Tapi kan ada dari sekarang yang dulu waktu jaman-jaman covid tuh ada yang kayak box kecil isinya UV gitu Terus tinggal taro gitu Hilangin bakteri Gak percaya Hah, gak percaya? Gak percaya kentologi itu sayang Iya, apa aja gak percaya Tapi lu mandinya lama gak? Biasanya kan kalau kebersihan barang berarti kebersihan badan juga tuh Tergantung keramas apa enggak Kita kan gak selalu keramas, ya kan? Gak relevan sih Pasti kita 3 hari sekali, 4 hari, enggak sih 4 hari 3 hari Jolah, 4 hari cewek keramas? Bener Katanya gitu, males ngerengin kan soalnya Iya Sayang sampo sama itu juga mahal Mahal gimana? Mahal Lo kan megang handphone tau di meja Tangan gak pernah garuk-garuk kepala? Garuk? Nah terus gimana dong? Jadi kalau aku abis keramas banget nih Kan bantal tuh kan ada 2 sisi ya kan? Abis keramas nih aku pakai bantal sini Hari besok atau aku tahu abis keluar Nih bagian kotor Wah ini bantal bagian kotor Iya, jadi tiba-tiba di sini Ini hari keberapa nih? Pertama Ini hari pertama keramas? Baru keramas malam Jadi tadi malam tidurnya pakai yang ini Wow, sandal informasi ya guys Terus sekarang deh pota pakai sini 2024 makin ada isinya Ini informasi baru Informasi loh Kalau cewek itu keramasnya 3 hari sekali Ini ada berapa hari sekali kamu? Eh kamu Nada? Nada? Nada berapa? Kau nanya-nya nanya Nada keramas kau? Nada sehat Nada sehat Makanya kalau deket-deket bapak Bau apa? Ada berapa hari emang? Itu kan jarang lepek Lepeknya tuh lama banget Boleh gak sambil ke epek-epek? Kan lagi ngomor kebersihan nih Nada tuh lepeknya lama Ini udah lepek sih tapi Karena kalau lepek Nunggu lepek lima hari Lima hari Dibilang Pernah gak kayak keramas poninya doang? Gimana? 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 Coba 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 Keramas poninya doang Keramas poninya doang Ya lu jangan nanya Om Daddy Pernah gak keramas poninya doang Ya jelas gak Om Daddy bilang nih Sabun bisa bunin Sopan om Maksud gue gak saat Kenapa lu keramas poninya dong? Menurut gue pertanyaannya ofensif Fit 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 Lu kalo mau debat jangan fisik dong Iya Gue membela lu Jadi kayaknya menurut gue kurang sopan gitu Maaf ya Tapi gue gak lalu Baik sama gue ya Om Daddy keramas juga pake sunlight tapi Gimana? 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 Tadi yang pake musim cuci ya Susah dong Kalo muter gimana? Jadi dia jalan geter Oh kasihan Iya Iya Gak Gak ada Gak ada Gak ada Gimana? 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 Itu mah ibu-ibu sana kanan kiri juga banyak Kayak gitu, sama Gue juga kan ibu-ibu ini Jadi gue Eh gue juga sih suka ngomongin juga Itu sama ya Iya, parah ya Jadi om dat itu Kalau ibu-ibu kan dapetnya cuma gibah doang Kalau lu kan dibayar ngomongin orang Tapi kan disuruh, ngomongin orang disuruh Iya, dibayar dong Dibayar kan Iya, benar Tapi gimana perasaannya sih Kayak lu gibah Kan gibah kan sebenernya dosa Tapi lu dapet bayaran gitu Jadi kayak sumber rejeki Puset Kayak apa sih rasanya gitu Perasaannya gimana Makanya gue udah bilang Stand-up comedy tuh diharamkan aja Iya haram Tapi kan gak semua stand-up ngomongin orang om Iya Bayangkan ngomongin diri sendiri Gue pernah gini gitu Loh, gak dia ngomongin diri sendiri Cita diri sendiri Kalau gibah kan belum tentu fakta Ya kan Benar Gue kan juga ngomongin orang karena dibayar Kalau gak dibayar Ngapain ngomongin dia Lebih dosa Ngomongin orang gara-gara dibayar Lih lebih dosa Iya Gak tau sih Gak tau juga Ya kita kan bukan Malaikat kanan kiri ya Ya mendingan ngomongin orang aja ya Gak usah dibayar kan Iya benar Benar Pusing kan lo Iya dong Ya sebenernya sih harusnya gak usah ngomongin orang ya Oh iya benar Gak gitu Cuman Ada pilihan itu Ada pilihan itu Fakta Benar Benar Oh ini mah bukan gibah Temen-temen Cuman ngomongin fakta Kalau ngomongin orang tapi fakta Dosa gak? Jatuhnya itu Nyuruh introspeksi Nyuruh introspeksi Benar nanya Benar nanya Kayak ngomongin orang gosip tapi fakta Gosip tapi fakta Gimana sih? Gak gosip maksudnya kayak Oh nih Eh tau gak gini-gini Tapi fakta Iya benar Benar ngomongin orang tapi Dosa Misalnya Dosa gak? Iya itu orang lagi sama itu tuh tetangga Tapi beneran Menurut gue satu ruangan ini gak ada yang punya ilmu agama cukup ya Ini aja sholat Jumat hari Sabtu Menurut gue gak dosa Kalau dosa acara silet udah gak ada deh dulu Benar Ayo Acara-acara gosip ya Acara gosip udah gak ada Loh siapa tau mereka dosa? Iya memang sih Om personal ya barusan? Iya Pernah diapain? Gitu ya Kenapa? Pernah di bilangin apa? Dibuut digosipin loh diomongin Sama siap yang mana? Zaman dulu nih Zaman dulu Makanya gue gak pernah muncul lagi di acara-acara gosip gue sekarang Jadi kalau di interview lu gak mau? Gak karena memang gak ada yang peduli sama gue aja sekarang Jangan gitu gue peduli sama lu Eh Eh ini Vidi Ini gue peduli sama lu nih Apa? Jadi nih Kathleen tau gak Vidi tuh ginjalnya cuma satu? Iya Tau Oke Apa nih openingnya kayak gini nih Jadi gak ini berita bagus? Apa-apa? Jadi ada caleg Hah? Iya kan? Caleg apa? Pan ya? Oh serius? Caleg apa tuh? Hah? Ada caleg Udah jual Udah jual Demi nyaleg Demi nyaleg Caleg bondowoso Rela jual ginjal untuk dana kampanye Masa prazim ya Allah Jelang pemilu Para calon berlomba-lomba Dikenal masyarakat Ada tulisannya gak tuh? Nah surat pernyataan jual ginjal ini Tujuan saya untuk biaya operasional Dan biaya logistik Untuk pemenangan pemilihan calon legislatif Intinya untuk pengabdian kepada masyarakat Tuh Tapi gue gak fokus sama komennya om Apa tuh? Dijual dulu nanti kalau menang bisa beli ginjal second COD tengah COD tengah COD tengah lanjut memakaian Gak haru Tapi sebelumnya tuh Sebelumnya baca tuh Sebelumnya Yang mana? Elin mengaku memiliki dana terbatas Untuk duduk di kursi parlemen Selama ini Ia membuat banner baliho Dari sisa tabungan dimilikinya Tuh Ervin juga mengatakan Keputusannya jual ginjal Didukung penuh Oleh seluruh anggota keluarga Berapa ya ginjal tuh? Gak tau gue Miliaran kayaknya ya Miliaran? Gak tau emang ya Kalau sehat gak sehatnya juga kali Iya sih Gak pernah Gak gue penasaran yang beli sih Gak gue penasaran Kalau misalnya dia jual ginjal Miliaran Begitu dia duduk di DPRD gitu Harus balik modal dong Gak iya Eh kenapa sih harus kayak Pake dana Dana tuh emang sebanyak itu ya Mau jadi anggota ya Ya kan supaya terkenal Masang baliho Tapi masang baliho juga Bahal juga kan Itu karena suka bingungnya Masang baliho gitu-gitu Buat apa sih? Kayak buat Apa gitu Gak tau dong Tapi emang waktu 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 di Apa Kita buka Tepe Apa sih namanya sih Kermas buat nyoblot Emang ada mukanya? Ada Emang ada mukanya? Cuma ada nama kan? Nama doang sekarang Nama doang Gak ada mukanya kan? Kalau yang DPRD ya? Ya tapi kan Kalau orang-orang gak kenal Semuanya gak kenal Oh kebaca lagi Kebaca lagi Kebaca lagi Oh juga gak tau semua Udah lah Gini aja Tapi kan juga kita gak ada yang tau Dia di baliho nya itu Sebenernya dia visi-misinya Kayak gimana gitu Banyak kan cuma foto doang Gitu gak sih? Memang Terus Memang Di belakang ada foto capres Biasanya gitu doang ya Kayak backingan Kayak backingan Sampai jual ginjal Buat gue stres Kasian banget Lu bayangin Ya Allah Sikat Lu yang kehilangan ginjal Ada orang jual ginjal Cuma jadi caleg Gila gak? Lumayan sih Maksudnya aku maksudnya Bagaimana jual ginjal Bagaimana jual ginjal Bagaimana jual ginjal Kalau maksudnya baik Lu ingin menyedihkan diri Ke orang-orang Aku faham Tapi kayak Kalau itu cuma dana Untuk lu Menggaungkan Itu kayaknya Banyak cara yang lebih Authentic Dan lebih original Dan gak usah mengeluarkan biaya Sampai lu harus menjual Sebuah organ Yang dititipkan Tuhan ke lu Yang masih sehat ya Menurut gue Hanya untuk kayak Lu mempromosikan diri lu Kayak bisa mempromosikan diri Dengan cara yang lebih Kapasitasnya aja gitu Dengan sesuai kapasitasnya aja Kayak aduh Living with one kidney Sebenernya still okay Cuman kayak It's not for everyone Itu gampang capeknya sih Fit Lu lebih gampang capek Lebih gampang Of course lah Pasti iya Itu ngaruh ya Bedanya apa sih Sebenernya jadi gini Jadi kalau kata dokter gue ya Ginjal itu It's still a mystery Sama kayak Adanya Apa Gigit paling belakang Atau ada misalnya Usus buntu gitu Di sini Atau ginjal sama Ini still a mystery Di dunia kedokteran Ini kata dokter gue ya Orang itu dikasih dua ginjal itu Masih Belum tau Kenapa Karena sebenernya In a very Sehat way Sebenernya orang punya Satu ginjal Dan satu ginjalnya itu 40% aja Apa namanya Berfungsi Orang masih bisa hidup Tapi kan itu orang sehat ya Dan sebenernya orang Tuhan kasih dua ginjal itu Sebenernya untuk Memfilter semua Ya apapun yang masuk Racun di tubuh kita Segala macam Jadi kalau misalnya dua Itu filternya masih Makin banyak Gitu Jadi makin Sehat lah Badan lo Satu masih gak apa-apa Gue juga punya satu Masih gak apa-apa Cuman kan kalau misalnya Ini satunya Jadi entar kita gak tau Kena bakteri Kena virus Atau makin tua Makin kenapa-napa Udah gak ada yang bisa Ngebantu lagi gitu loh Jadi Ya berarti Tuhan kasih backup Kasih backup sebenernya Sebenernya Bener Jadi kayak Kalau masih sehat Isi backupan ini Yang udah Tuhan titipkan Jangan Semena-mena Di Ya kan tapi Dia gunakan untuk ini Apa Berbakti Berbakti pada masyarakat Tapi kan Masa ini pasti bisa Sebagi kapasitasnya Abis kepilih Emte sakit Nah Jangan kita doain Kayak gitu Cuman maksudnya Agak gini-gini Gue takut dari Potongan TikTok Enggak potongan nanti A-T doang Masa suara Suara Om Death Nanti kita atur Nanti kita atur A-T Asyian aja Om O-T Kan bisa sesuai kapasitas Aja gak sih Apa yang jual ginjal Ya mungkin Publicity stun Tuh Aduh gue Publicity stun Jadi sebenernya Tidak bener-bener Tidak beneran Tapi buat publicity Apalagi buat itu Orang-orang jadi gila Dia jualan ginjal Untuk masyarakat Untuk nyalek sih sebenernya Untuk masyarakat Terus kalau Tapi buat apa Untuk prioritasin Maksudnya Prioritasin diri Dan orang lain Harusnya seperti itu Ya Dia mah prioritas Ya 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 kan Katlin Dia memprioritaskan dirinya Sebenernya Dengan caranya yang berbeda Lo gak Itu modal Orang mau buka usaha Itu modal Modalnya segini Untungnya berapa Gitu loh Lah calek kan Bukan untung rugi Harusnya om Masa Harusnya ya Kan tuh Mengabdi Abdi negara Abdi seleng Abdi negara Ya harusnya Tapi saya agak curiga Kalau sampai jual ginjal Agak aneh sih Ya oke Kita gak setuju ya Ya mungkin cara dia berkorban aja om Aku sih kurang ya Ya itu melanggar hukum gak Coba Soalnya setau aku ya Di Indonesia tuh gak boleh ada Jual beli organ ya Kali narasinya doang yang diubah Dia ngebantu orang Tapi kebetulan dia nyalek Narasinya diubah gue Kalau bantu orang gak perlu Dia kalau bantu orang Dia operasi Ambil ginjalnya Terus orang itu mendapatkan ginjalnya Secara cuma-cuma dong Tapi kan dia dapet dana untuk Ininya Untuk mempromosikan dirinya Apalagi kalau orang yang dibantu Yang gak butuh ginjal Jadi tiga Tuh gak boleh Tuh gak boleh penjual beli kan Tuh aduh gimana tuh Anda belum menyalek Masuk penjara Gak boleh jual beli Tapi donor boleh kan Donor beda kali ya Donor beda Itu ada listnya ya List official dan lo harus ngantri Biasanya tuh Dan lama Based on priority biasanya gitu Jadi teman-teman penonton Quothub Jangan jual ginjal Emang ada lagi yang menjual ginjal? Daripada gue bilang Jangan nyalek Kok kesini Kok jadi Eh telur gue mana Jadi politik nih Gue kayaknya tadi bikin telur ya Lo mau ngapain om? Gue belum makan Tengah-tengah lapar nih om Karena kalau dulu lapar Ya Allah Kasian Eh jadi kombusnya lapar Makanan ya mana Yo Gue tadi bikin telur Terus gue lupa Tadi bikin telur Sebelum-belum Kayaknya dingin tuh telur Terus tengah mateng Dingin Bau tuh pasti telur tuh Lo dari pagi belum makan om? Belum kan Gue intermittent Biasanya bisa sampai jam 7 Kali ini gue gak kuat Oh iya jangan Berarti abis ini gak makan lagi? Ya paling 3 jam Gitu stop Gue biasanya makan sehari Cuma sekali Oh malah Iya kalau intermittent Berarti kan gak makan dong Kamu makan berdua sama saya? Enggak om Gapapa aku Jangan-jangan makanannya Cuma telur doang Tiga biji gitu Aku stay hungry aja Itu sehari om Tiga biji om Tiga biji om Tiga biji Tiga biji Tiga biji Tiga biji Tiga biji Tiga biji Cukup Cukup Eh ngobrol lagi Makasih saya Gue berasa makan Gue banyak banget Oh sendoknya gak dikasih ya Bentar Oh iya Bapak langsung gitu aja Jelaka Kok gitu Dicocol Gimana tolong nih Garam sama lantai Tua om Nada mulai dikit lah Makanya kan sendiri Nada gak minta tolak Kathleen Cuma pegangin piring doang Ya Allah Susah papa nyamperin Garam dan berica itu Yaelah om Ini gue majuin Bergetar dia Mem Ada lagi nih host Lagi tengah-tengah syuting lapar Bisa banget Udah lagi om Udah beneran terus hari tuh Udah yuk lanjut Tolan dulu om minum 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 Udah doa belum tadi sebelum makan Kalah Doa supaya Mulanya masuk Ya udah dingin itu Bisa jadi energi yang baik Gitu loh buat badan lu Udah rasanya beda ya Udah Arahnya ke situ ternyata Eh hari ini apa nih Ken ini pembuka 2024 nih Dengan undang Kathleen Tidak ate Pasti ada topik Doang kreatif Pasti tahun baru New year new me Gila resolusi 2024 dong Oh baru aku pikir Marah ini ya Resolusi 2024 Kathleen gimana? Kamu resolusinya apa? Mulut gue bawa kentut Apa sih om? Ini telor Ini telor Jadi mau diapain? Permen mau? Ada Kamu ada permen? Ada Gak usah Gak usah Gak usah Ada Gitu beneran Itu barusan beneran Apa ada beneran? Ya 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 udah Resolusi 2024 Kathleen Susah banget hidup gue ya Gak usah sih om sebenernya Iya sih Tinggal minta aja kan Gampang Iya tapi kan kamu mau ngasih permen tadi Tiba-tiba gak usah Kayak ada suara Tuhan Gak bisa dilanggar Gak bisa dilanggar Aduh Apa resolusi kamu? Cuan-cuan dan cuan Wow Matre Sini muda Loh ngomong matre dong Aku nyari sendiri Iya bener Terakhir ngobrol katanya Kathleen 2024 Dompatnya ada berapa proyekan lu sebenernya? Iya Yang dekat-dekat ini apa nih? Ada misalnya disipil gak sih? Mandor Mandor Proyeknya gak gitu dong Mandor doang Lebih ke kuli sih Lebih ke kuli Ngapain aja lu 2024 Kasih-kasih ini dong Kasih-kisi Kasih-kisi Ngapain syuting Ya ada syutingan Kulis single Wuh kemarin baru ngeluarin juga kan Tahun lu 2023 ngeluarin single Hmm Hmm Apa itu? Iya Pribai di single debut Hmm Terus Halderman nama dari mana sih? Belanda Oh Belanda Halderman 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 Tuangkan pengalaman pribadi di single debut Yes Eh takut banget gue Pengalaman pribadi apa? Hmm? Main Itu telur ya? Gue sepeda Sekelu Gue asli ini loh telur Diabet bukan dari makanan manis Tuh Musuh utamanya tuh om Waduh Om Diabetes bukan dari makanan manis Temui musuh utama Kok gambarnya telur? Diabetes Siapa tau telur? Masa dari telur? Diabetes Oh mungkin ini obatnya Oh obatnya bisa Oh bisa Makan parasit aja tuh Makan parasit tuh bisa Jadi tahun 2024 lu Ada single lagi Film lagi Lebih rajin olahraga Ayo kita tenis Ayo Blue tangis lagi Lagi Main blue tangis kita bareng om Gue gak ngajak gue gitu Belum kenal om det Iya Boleh Bentar ya Boleh Lu juga gak bisa nyemes om Susah kan dia sih Iya Iya Ngejim aja ngejim Kemarin aku juga sama Kate Tine Kita ini Main Mobile Legends bareng Di sebuah festival kita Jadi kalian berdua ML Iya Mobile Legends Iya bener kan Bener Satu tim menang lho om Kita Otak kotor usah ini Gapet sih om Sampai nangis lu Enggak nangis Dia ngomongnya Jadi kalian berdua ML Iya Mobile Legends Itu sebenernya tergantung persepsi Dan otak masing-masing aja sih Enggak berdua itu rame-rame Iya Lima lawan lima Loh Jatuhnya bukan ML Boleh Polos Satu itu polos Bener Mener Satu tim kita Ada aku Ada Kathleen Ada Fior Ada siapa lagi Maksa Clinton Maksa sama Clinton Iya Menang Menang Terbantai-bantai Apaan sih om Kok patah banget sih Ngobrolannya Iya Sebel deh Dari ML tidur tiba-tiba Iya kan Dari ML ke tidur tiba-tiba Masih masuk Kon main game Capek tidur kan Oh bisa 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 Boleh boleh Tambungin aja Tidur tiba-tiba Iya Katanya gitu Aku gak tidur tiba-tiba Tapi emang pelor Emang Emang dihipnotis Dihipnotis Kuyak-kuya Enggak dong Dia emang ngantuk Emang pengen tidur Iya dia katanya Kalau Liat bantal Ilang gitu Oh iya Ini bantal Banget Di sini Liat ini juga dong Kondisi Oh pelor Mempel more Itu skill yang dibutuhkan Kalau shooting loh guys Setuju lagi Gue pernah tidur di sawah Di sawah Maksudnya di tengah-tengah sawah Di tengah sawah Lagi shooting panas terik Terus Di bawah gue tuh Noremputan sawah gitu Terus Lo jatoh gitu Maksudnya Lagi berdiri Kayak Enggak Lagi Itu pingsan gitu Lagi dungu ngeset Tiduran aja gitu Ilang Di tanah-tanah gitu Iya Oh iya Iya Lo team wardrobe Ngebenci sama lo Maksudnya kayak penuh dengan lumpur Terus kayak ada padi Lagi rumput Padi-padi sih Kan bisa di Seret-seret Oh Bisa gitu ya Iya ilang Di kursi bakso pernah aku juga Nah gimana kursi bakso nyatoh dong Iya Belakang kan ada asisten aku Jadi asisten aku Jadi 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 senderan lah Tidur gini Oh gitu Berapa lama tuh tidurnya Kalau boleh tau Asistennya kesemutan gak tuh Kira-kira di sendering gitu Tiga menit lah paling Oh Ini Deep sleep langsung Iya langsung Terus bangun tuh kayak udah seger lagi gitu Nggak tahu bisa gitu Enak banget sih Iya sumpah iya Dan gak pernah pusing gitu loh Gak pernah pusing Begadang gak pernah berarti Weh justru begadang terus main itu Iya kita Wah kemarin latihan sampai jam berapa Kita Lagi latihan tiba-tiba tidur Gitu dah Gak terjadi kan dia siap kali break Dua menit Hilang Gitu Ada loh om kondisi kayak gitu om Ya ada gak Ada Eh tapi dari tadi kita donahin Kathleen Resolusi Artinya belum ditanyain loh Resolusinya Maksudnya lu Masa gitu Resolusi artinya roasting aku belum Ya ampun nanti dulu Gue nungguin udah lebih-lebih 5 menit Tapi gue ngeliat dia di Tonight Show waktu itu Mau gantiin NG niatnya Kesaliboyen Gak apa-apa dia lebih lucu dari gue Gue terima Sudah kan-sudah kan di roasting Oh keren nih bisa Pikiran gitu ya Apa-apa Ini gue nurunin berat badan Oh apa Lagi ada program diet Atau olahraga Ya itu gue mau nanya ke om Diet apa Ini program diet yang bagus Ya kalau nurunin berat badan Dari dulu gue bilang amputasi Gak malah Bisa seberasih Nurunin berat lo bukan ngurangin Ngurangin organ badan Itu yang jual ginjal juga berat badannya turun Turun-turun dikit Eh gue ngukur ya omnya Pertama kali gue sebelum gue operasi ginjal Setelah gue keluar operasi ginjal Gak turun Gak turun Gak turun Gak gue pikiran gue Ih kayak gue turun 3 kilo Gak itu dikit ternyata Gak jadi berarti Apa jadi lemak ya Lemak Gak itu kayaknya bisa Ngurangin lemak Ngurangin lemak Ngurangin apa Ngurangin Ngurangin lemak kan Iya kayak mana caranya Ngurangin lemak Ngomong ngurangin lemak Enak juga ngurangin lemak Gula jangan makan Gula-gula manis-manis Jangan makan Minyak Minyak sebenarnya gak apa-apa Maksudnya gak apa-apa ya Kalau minyak yang digoreng banget kan Ya itu Ya kalau itu kan sudah Proses food kan Kalau minyaknya doang Kalau misalnya ada stick Ada fatnya gak apa-apa Karena lemak gak jadi lemak lah Gula-gula jangan Protein yang banyak Karbo dibuang Karbo itu apa sih Jom? Nasi? Karbo itu yang kalau Buat bersihin Ada Karbo Ya Allah Ya Allah kesini lagi Ya Allah arahnya kesini lagi Oh kalau gue yang paling cepet tuh Ini kayak Tepung-tepungan gue Ilangin tuh Ya kan gue udah ngomong tadi Iya tapi kan kalau dia kurang ngerti takutnya Misalnya kayak Kayak apa Troti-rotian Asta Atau kayak Itu karbo Iya takut Kadang dia nanya karbo tuh apa aja Oh lu jawabnya Itu yang gue disini lantai Ini banget menurut gue Lebih spesifik Iya bener Itu Lu juga masih muda kan Masih 20an ya Enggak gue udah 30an Oh udah 30an Udah kepala 3 gue Kemarin main pusat Sekali nyundul hat-trick Sekali 3 Om gue suka deh om Pinter-pinter Pinter-pinter Gak usah gobrol Apalagi jadi kayak ini mau lebih sehat Ini hidup sehat sih kak Olahraga Masih kepala 3 masih gampang Iya masih Paling bener apa Om Red Olahraganya Iya lari kan Atau sepedaan Kalau mau bener Gue ngomong bener Yang paling gampang Nurunin berat badan Itu sebenernya weightlifting Apa itu? Angkat beban Angkat beban Bukan kardio Ini banyak orang salah Orang mikir kardio Ngurangin kalori Bener Pada saat lu kardio Tapi kalau lu angkat beban Otot lu tuh butuh 24 jam kerja Jadi lebih fokus Tuh video aja langsung tau Bener Dia lagi berhenti Gara lagi ngeenak badannya Dan sebenernya katanya Gatau nih Om Correct me if I'm wrong ya Katanya kalau misalnya Mau cepet turun tuh Latihan kaki malahan Karena paha tuh Paling banyak kan Sebenernya Otot di paha paling Hari ini gue leg day pula Otot di paha paling banyak Testoteron kita paling banyak di paha Iya Udah yuk Kapan? Gue ada gym kan Di atas ada gym loh Di atas ada gym Iya Tapi gue udah Mau yang AA Hah? AA gym Hehehe Gak 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 Olahraga tapi tetep ibadah kan Gitu Tidak lupa Harus imbang kan Dunia akhirat tuh harus imbang Bener-bener Gak salah Bener-bener Iya Bener-bener Kapan-apan ikutan aja Gue sama Katie misalnya kita badminton gitu Seru juga tuh Badminton ya boleh-boleh Iya Itu kardio banget tuh Capek tuh Capek Tapi badmintonnya gak berenam Satu lapangan juga kan kita Kan kita Maksudnya bisa sewa dua Kathleen Maksudnya jangan susah gitu Kan kemana dua juga Tapi emang kita iseng aja Iya sih Gue gak ngerti deh Gue gak diajakin soalnya Belong om Emang lu bisa diajakin om Gue rasa jadwal lu tuh kayaknya udah sibuk gitu Kalau gak potap-potap-potap Ya kalau gak potap-potap Ya sama lu dong Iya bener-bener Tapi emang lu banyak Belum lagi lu jadi letko-letko-lan gitu Uh letko-letko-lan Letko-letko-lan Wah Itu gak bisa gue anjo kalau itu tuh Kan banyak tugas-tugas negara yang harus lu jalan Tapi bukan letko-letko-lan 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 Oh bener Wah Maksud gue lu kan banyak tugas-tugas pengadilan negara Wah Ah Jorah Jorah Ah kasihan Banyak lah tugas lu Oh gue Kapan coba Gue ikut Ini aja Gue ikut lu polo air Hah? Lu polo air juga Lu main polo air Itu gimana? Polo air itu Ya di air Ah Iya Main polo di air Siapa tau Mas polo di air kan bisa juga tuh Polo air Mas polo ya teman-teman Oh main polo itu ngapain? Bola Iya Oh itu polo air Iya polo air Eh gimana sih Pak Jutan? Jadi Perlu gak nih di search videonya aja? Gue bingung jelasinnya gimana Gak jelasin aja Jelasin aja Lebih menarik kamu jelasin daripada liat videonya Ini air nih Video dia juga om Hah? Videonya dia lagi main polo air? Ada Oh ini tuh Itu judulnya Bahasa-bahasaan lagi Judulnya bahasa-bahasaan lagi Lu yang mana? Aduh Oh my god Ini was 7 years ago Wait Wait you were Ini UPH ya? Lu tuh UPH juga? Kita kalo Tanding tuh selalu Di UPH Renang Water polo Kan aku atlet Banget kan Oh gitu Aku di UPH juga 7 years ago I think I'm still in UPH loh Suka ada lomba-lomba renang gitu Tiap Sabtu minggu Aku gak pernah liat sih Gak pernah nonton Di play dong Mana yang ini? Bukan Bukan Aduh malu banget lagi Kalo kayak gini keringetan gak? Gak Udah kecampur air Eh om tapi enggak Aku pernah latihan Dilatih nih Aku sama Ada one of my good friend Namanya Gerin Dia tuh Atlet renang Dia menang banyak Medali emas Botpon segala macem Latihan sama dia berenang ya Gue baru pertama kali Rasain keringetan Di dalam air Ya kan? Keringetan kan? Parah Panas kan? Panas dan Bergerak Sambil latihan Kardio Gue gak pernah ngerasain Keringetan dalam air Gue kadang-kadang Renang aja Kalo misalnya Berdirinya Begitu Keringetan ya? Berarti latihnya bener itu Gak cuman-cuman Kecipa-kecip Kecipa-kecip Doang Berarti aku amin Aku amin Gue keringet semua sih Boleh ya? Bisa kesama ya? Siapa mau ikutan polo air sama Gak usah Gak usah Beneran ya Beneran bodo amat Gak usah Dia lagi Lagi ini Lagi sibuk Ditelepon loh Beneran Pasti masih diangkat Lagi itu Lagi apa? Lagi apa? Lagi Lagi PMS Lagi PMS Ah gak diangkat Lagi Tapi beneran capek loh polo air Capek Itu karyanya tuh kayak Latihan tuh bener-bener Kita sambil berenang tuh Sambil ada weight Saya suka gitu Ada weightnya? Iya Ada weightnya? Di mana? Di ini Di baju renang Di taro weight Kenapa? Kan kita harus ngambang terus kan Biar nanti kalo gak ada weight Jadi gampang Jadi enteng gitu Oh latihannya pake weight Oh gitu Jadi nanti begitu weightnya dibuka Dia lebih gampang ngambangnya Wah ini kayak sound Goku om Kalo lagi latihan Lu tau gak sih sound Goku loh Gila-gila kan Dipake pemberat 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 Jadi waktu di lagu dari tanding Waktu dilempar Wah ringan Gua dulu waktu SMP Belajar karate ya Tiap hari itu pake pemberat Di karate nya om? Enggak Gua tiap harinya Tiap hari pake pemberat Yang buka karate Karate Biar dibilang apa tuh om? Enggak Supaya tendangannya bisa lebih Kencang Lebih cepat Iya udah gitu Ini beneran sumpah Terus gua ketemu sama si Hang Gua SMP tuh ban Teng Teng Aduh Jangan dipanting Gini dia Lama banget Tapi kita bikin ya Mau ditambahin aja Makasih ya Udah nyapu Makasih ya Saya udah mau keluar Hampir tadi tuh Kesitu-situ Iya terus akhirnya Gak pake lagi Gara gua dikasih tuh Sama si Hang Kan si Hang waktu itu kan Kamu tiap hari kayak begitu Pake begitu Kemana-mana Pake begitu Kalo mau berantem Bukanya 5 menit Pukulin orang dulu Soalnya kelamaan Iya Makanya akhirnya terus Tapi ngaruh gak om ngerasa gak? Enggak Enggak ngaruh Enggak ngaruh Enggak ngaruh Karena pakenya buat jalan ya Bukan buat berantem Enggak kan gua ceritanya Pakainya tiap hari Kayak di film-film kungfu Kan begitu Pakainya tiap hari Lo ngikutin film kungfu Yoko Siapa Joko? Yoko 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 Gatau ya Thank you Itu tahun berapa siang? Ini kita baru umurnya Ini kita baru umurnya Iya Yadah gak apa-apa Legend of Condor Heroes tuh Tahu Yoko tau kan Pendekar Raja Wali Eh film-film Indosiaria sekarang ada Itu awalnya Mironya itu Tuh Eh kayaknya gua tau deh ini Bibilung Oh Bibilung Oh iya gua tau Bibilung Oh itu tuh Andilau kan sih? Andilau Oh shoot Andilau Wow Waktu jaman mudanya dia Wait he doesn't age ya Ini tahun berapa nih? Dia sampe sekarang mukanya begitu kan Gila ya? Iya Kemana dia dokternya bagus sekali dia? Iya Perawatannya bagus sekali dia Awet muda loh dia Awet muda Andilau awet muda Wow Oh tuh Andilau Di maut lu si pendekar tuh Andilau pake Namanya Yoko Andilau nya Yoko Dia karakternya disana namanya Yoko Pake pemberat-pemberat itu Lu terinspirasi dari Andilau Terinspirasi dengan gitu Ya kan abis itu bisa terbang kan Oke Udah gak masuk akal Kalo itu kan Makanya karena gua gak bisa Terus gua jadi Kalo busanya SMP nih Nget ya Dia mau terbang Setelah dia oke SMP Ya makanya jadi pesulap Supaya bisa terbang Akhirnya gitu Kamu berapa sih? Awu kesalahan ya Kelayatannya umur berapa? 18 Lu beratannya katanya Mereka jarang menebak wanita paling gampang gitu kan Umur berapa sih? Kita mikir berapa turuninnya 12 tahun 18 Astagfirullahaladzis 30 tahun Ya loh ya 30-an doang lagi Marah Kalo digituin marah Oke Tapi kalo tinggitan di 18 Maksudnya tuh bercerah-cerah gitu Maksudnya dia kan akan bilang Emang bener Kalo juga soal-soal yang bilang Pemain lo tuh Paling bisa kayak gitu Emang Ya realis sih om det Seriusan Udah 22 deh 23 Tuh kan biasa Tadi gue gegoy yang 18 Berbinar-binar Biasa aja sih sebenernya Cuman shock aja Tapi kamu kelihatan 18 Terusin om Masuk terus Oke Gak kena kalo yang ini gak kena Gak kena yang ini om Kalo om dede apa nih Harapan 2024 Ya resolusinya Apa nih gak usah Umur baru nambah dia kenal Umur baru nambah gue Bentar lagi gue ocak gue Gila gak Selesai lama om Selesai 3 tahun lagi Selesai 3 tahun lagi Oh iya Tuh kata-kata itu ya udah mati tuh Iya Udah gak bisa Tidik Resolusi om dede Resolusi Yul 2024 Resolusi apa Kalo udah umur segini Gak punya resolusi Masa sih om Kayak gak ada kepingin apa Gitu tahun ini Gak pingin apa-apa Gue pengen yang liat anak sukses Paling begitu Gitu kan pingin Amin Itu pengen apa Pengen apa Pengen apa Pengen apa Gue pengen apa sih Lu nanya orang ya Bingung lah Kayak channel ini Mau dibawa kemana lagi Kedepannya Pusing mau dibawa kemana juga Udah banyak ya Mau ngapain lagi ya Mobil udah banyak Mau nambah Udah material udah gak penting Kayaknya Iya Apalagi yang bisa gue sombongin ya Eh sombong Eh jangan Gak perlu sombong Lu udah makin tua Jangan makin sombong om Eh justru itu Kekuatan hidup kita tuh Hah Dosa dong om Maksudnya makin tua Maksudnya makin sama dosa Eh coba lu bayangin ya Tua sombong sama tua minder Ya jangan dua-duanya tua Biasa aja Tua minder Matinya cepet Hah Tua minder Eh jangan minder Gue tua Gue tua Emang nih kayak gitu Gue tua Nah lu kalo tuanya mau yang gimana Sombong Maksud gue Lu pake nanya lagi Di rumah gitu Udah ngeliatin Gak mau Halaman doang gitu Gak mau gue Pokoknya Lu cuma ngeliatin channel-channel Youtube lu doang ya Iya gue kalo udah ngameng ngapa-ngapain Gue udah bilang sama anak juga Kok gak bisa ngapa-ngapain Kan Vidi tau Iya tau Gak mau gue pake bantal Iya kan ini 2024 2024 Taduh lu masih lama itu Iya 2024 2024 mau apa ya Gak kepikiran ya om ya lu ya Belum mikir ya Gak kepikiran Ya hal-hal sederhana aja om Mau ditemenin tidur? Eh Takut Siap Bentar lagi powernya Tiga menit Tadi bisa Lu mikir Kita biarin Biarin nanti udah tidur Ini kita biarin Dia melek udah gak ada orang Aduh Lipot up makin sini Makin ada aja Gak binyang tamu gak host ya Awas Rade Apa Yaudah punya anak lagi Sama angkat anak lagi deh Yang punya anak laginya Itu program sama kasap kan Tuhan salah Boleh tuh Waktu itu kan dia ngomong kan Udah pernah ngomong kita kan Yaudah Punya anak lagi Angkat anak lagi Angkat anak lagi Angkat anak lagi itu sih Yang gue kayak Ini bener kan Ya 18-20 lah Hah kok makin naik Kok makin naik Jadi udah jadi Bukan anak Nah Anak orang Ya ngapain udah umur 18-20 Udah gede Udah mandiri biasanya Ngapain lo angkat-angkat lagi Siapa tau mau Gak kan nada Nada udah ada yang ceweknya Dia mau angkat anak 18-20 lah yang cowoknya Yang cowoknya Enggak ngapain Enggak ngapain Enggak cowok kan Enggak sih Loh Enggak Yang adil dong Kamu kan nada udah Cewek udah ada Cowok kali Biar anjing aja deh Nambah lagi Rubah haluan deh Rubah haluan Gue gak punya keinginan apa-apa Oke Pengen liat nada sukses Nah itu ditunggu Gitu loh maksudnya Dari tadi itu sebenernya om Depp Itu Jadi kalau Nanti kan dia katanya Kalau nikah harus ada gue Makanya lo harus tunggu dulu Nadah berapa sekarang umurnya 14 Masih jauh Nadah berapa Papa ngomongin gak sih Yang papa pernah ngomong Yang om Radit berdua Yang om Radit membenarkan Kata-kata papa Apa Kalau kamu nyari cowok Seperti apa Yang mana Kayak apa om Jadi nada itu Aku juga mau denger gitu Ini gue udah sering ngomong Padahal Jadi nada itu harus Nyari cowok Yang bisa memberikan cinta Cincin dan permata Masya Allah Gue udah mau ngerinah Karena tanpa itu Percuma kok hidupnya Gak enak Gak asik Nah Tapi cinta saja tidak cukup Harus korbut Hatinya Harta dan properti Berarti enak om-om kaya aja dong Enggak Jangan om Banyak anak om-om yang kaya dan goblok Banyak Anak yang digoblok misalnya Kalau udah kayak begini pinter Gak bisa Yang anak yang goblok Itu tujuannya Supaya orang tua Terurus Apa tuh? Terima uang terus menerus Om lu kaya gini siapa sih yang ngajarin om Pola pikirnya Pola pikirnya Itu kombinasi Itu bagus Sebagai seorang Pertanyaannya nada solid Solid dong Berarti dia bilang kayak Kalau aku sama om-om boleh apa gak? Misalnya kayak Nada umur 20-an Dapet kayak om-om kayak lu Kayak asap ke lu aja om gitu Boleh 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 Tergantung om-omnya kayak apa dulu ya? Kayak apa yang boleh om? Tom Cruise 40-50 Tom Cruise masih keren Iya bener Ini fisik nih Berarti keren Gue mainnya fisik Fisik Ini gue ngomong gini Karena gue udah gak tau mau kemana Gue lari Gue udah gak tau kemana Gue lari Udah kalah Udah kalah Udah salah Udah salah Bingung gue siapa yang ngajarin Resolusi CD Gue gak ada resolusi Iya lu Lu belum ada Iya kan lu tau lah Gue cuma mau sehat Perjalanan Perjalanan gue dalam mencapai kesehatan Itu di Iya dipermudah Amin Udah sih sisanya Gak terlalu pengen ngoyo Gue 2024 kayaknya gak pengen ngoyo deh om Kayaknya Soalnya For the longest time Dari gue Pertama kali bisa berkarir gitu Umur 18 sampai terakhir Umur 29-30 gitu Kayak terlalu ngoyo gitu Iya Jadi kayak Umur di 2024 ini malah lagi pengen Ya gak terlalu pengen Ngegas gitu Pengennya hidupnya Happy-happy Santai Ambil kerjaan tuh yang gak Yang harus gitu Karena-karena harusnya Tapi karena gue pengen gitu Apa yang bikin gue happy Gue ambil Enjoy aja gitu ya Iya Ini karena makanya gue kotak gue seneng Apa? Happy purpose-nya Happy purpose-nya Bener Kayak gue ambil kerjaan-kerjaan yang Walaupun terkesannya kayak gimana Tapi kalau misalnya gue happy Gue akan ambil itu Karena gue pilih Pengenian gue gitu Dibandingkan kayak ada Pressure-pressure Harus mencapai angka ini Udah gak ada lagi tuh Udah gak ada lagi tuh Kayak Soalnya dulu tuh Gue gitu tuh Iya kan om 2000 segini Gue mau punya uang sekian Ah udah gak ada Yang penting gue happy Fulfillment tuh Di dalam hati Terus kayak Sehat aja lah Tapi kalau kita lakukan Ketika dengan purpose Dan bener-bener Dengan purpose Hasilnya bagus kan Iya insya Allah Kita bikin workshop juga Purpose-nya happy Purpose-nya cuma Tama ketiwi gitu Iya Itu depannya itu ya om ya Saya sih pengenian Inspirasional ya Inspirasional dan edukasional ya Tapi kalau kesini kok Makin ha-ha-ha-hivi Orang-orang Gue jadi komediar Gimana sih kesini arahnya Bingung gue Lucu gue gak ngerasa Gue lucu Lucu kok Akses sih karir lo Tapi iya Tapi iya Tapi bener Gak pernah kebayang 2023-2024 Karena karir ku bercabang Lucu jadinya Hidupnya Gak pernah Pengen lucu Tapi emang Jadi hidupnya lucu Tapi bahagia 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 Yang penting bahagia Ini temen-temen Sini apa nih Resolusinya nih Gaji nambah Apa-apa gitu Lebih Kayak Deadline-deadline Atau Lebih gak VOC gitu Mungkin disini kerjanya Gaji sih Kalo kompak ngomong pasti Bokok Kalo nambah satu Mak gampang Satu Ya yang lain diem Sayang tuh Miss opportunity guys Sama penonton kita kali ya Oh iya Penonton kita Sukses Sobat Pothub Bener Baru bikin ya Betap Apa betap Betap Sobat Pothub Sobat Oh betap Dia pasti baru bikin nih Baru bikin kan Betap Betap Pothub Betap Sobat Pothub Para betap Aduh om kayaknya kurang keren nih Betap Para betap Kayak Gue omong sama porselen-porselen gitu loh Misalnya om Tapi seapa dong Apa ya Sobat Pothub kan betap Kita bilang sobat Pothub Suka bilang warga Pothub Iya Iya pokoknya Yang nonton Soalnya gini om yang aku suka Dishap 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 ya jadinya ya Enggak dong Tapi yang aku happy tuh kadang-kadang suka ternyut tuh kadang-kadang Kayak terutama orang yang nonton ini emang butuh Cuman kayak ketawa-ketawa dalam keadaan mereka yang mungkin lagi Susah untuk ketawa gitu loh Banyak ada yang ngomong bahwa gila gue seharian lagi sedih Gak tau gimana begitu nonton ini gue jadi happy Ilang sedikit Iya Aku happy banget Terus kayak banyak Kayak akulah gitu ya Kayak masih cancer warrior gitu ya Tengah-tengah kemo nontonin kita gitu Tapi buat aku tuh sesuatu yang kayak Wah seneng aja gitu Ini bener Ada orang ngomong Gue lagi sakit parah Dan gue nonton ini dan gue bahagia Tuh Kayak gitu kan jadi Itu kena dia bisa nulis Jadi temennya sakit parah Gak ketolong tuh Gak bisa nulis soalnya Jadi gak komennya gak keluar kayaknya Udah bagus loh tadi om Ini lagi dibanti hape-hape orang ini Lagi lembaran Gak mau lagi Jadi kalau buzir sialan gitu Bercanda-bercanda Tapi banyak sekali yang ngomong gitu Banyak sekali yang ngomong gitu Dan banyak yang doa infidi Iya loh Aku dapet banyak banget kayak energi positif Tapi banyak juga yang om dat loh Karena om dat juga ternyata kan Kemarin kan dikata-katain kan Semua orang-orang Oh squidward ganteng Squidward ganteng Iya juga ya Iya Tapi kan orang gak baik Lu setuju ya Lu nahan ya? Lu nahan ya? Lu nahan-nahan mikrofon loh Gak kayak Masuk paru-paru Gak Gak Kenapa dibilang kayak gitu om dat Gak karena mukanya katanya kayak Gak dikatain sih Maksudnya baik yang kayak ngomongin banyak Oh orang-orang sirik aja itu Barry Tapi gue seneng Oh Karena squidward tampan Ada gantengnya Ada tampannya Ada gantengnya Iya Kalau squidward doang kan dijual Iya Yang makan plastik gitu kan Hah? Apa sih? Cumi-cumi kan Cumi-cumi itu makan sampah laut Iya kan itu kalau cumi kita lihat Sampai ada plastiknya dalamnya kan Iya Itu kan limbah ya om Mautnya kayak karena oksiannya kotor gak sih? Kok plastik? Cumi itu kalau lu tarik Plastiknya Coba abis ini tunjukin deh Berarti plastik-plastik itu tuh dari tulang cumi? Bukan Emang bentuknya kayak plastik Berarti Tulangnya Ini gak tau Gak sekolah nih pada nih Lu gak sekolah Gue masih konsis Gue gak ngerti apaan sih Ada pegawai yang ngomong ke bosnya gini Lu gak sekolah Ada begitu Itu pegawai yang sama tadi minta gaji om Menurut gue sih Lu mainnya kurang halus ya Aduh lo kayak gitu loh Iya ada bisa 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 Udah ya ngapain lanjutin sih Kamu besok temenin papa renang ya Gue suka berenang Apa? Harus baking Enggak abis renang baru baking Katanya punya bake ini cookies buat kita Oh iya mana? Papa gak usah ya Dia mau banget Jadi nada tuh sekarang lagi kayak suka ini Suka baking Suka bikin cookies Suka bikin cookies Sama nah ya dia asum Jualan dia Iya Sari ini gak ada boxnya Gak apa-apa Namanya made by mood Tinggi kamu berapa sih? Tinggi kamu? Tinggi ya Iya tinggi ya Ate cuman ngingetin aja ya Ini kan resolusi lu kan Pingin kurus ya Ini salah satu hal yang Dari sebenernya ya Ini gak boleh Tapi gak apa-apa Ini kan gua kan ada Cuman mau ngingetin aja Coba kita lihat Nah coba Uh gimana tuh Enak gak? Kalau gak enak Pura-pura Pura-pura enak Beneran enak Karena aku suka Cookies yang soft Dan ada asin-asinnya Dan ini pas Enak ya? Namanya Yang ngundang banget harusnya Kayak apa? Cookies kamu Ada yang marah gak? Apa nih? Gitu Temen gue kayak gini semua nih Gila pinter banget Temen gue kayak gini semua Cookies kamu ada yang marah gak? Gak kepikiran gue Itu yang percaya lah Demi Tuhan Kalo gue ngomong Ini berdua langsung Apaan sih? Ya karena beda om Kita tau Artinya tuh lebih kayak Lucu gitu Kalo lu kan Gue gak liat lagi Gue gak liat lagi Nada thank you ya Sukses selalu ya Enak banget Ini sumpah Jauh lebih enak Depan yang terakhir Udah enak ini lebih jauh Kita tutup dengan cookies ya Udah tadi cookies? Ya kan tadi kita tutup dengan cookies Kita tutup dengan Mau giveaway cookies om Buat ini warga Pothop Gak usah Pusing Dia aja makan telur Dua belum? Setengah mateng lagi Lu tau kenapa tuh setengah mateng? Hemat listrik Alright thank you so much warga Pothop Semoga hari ini Ganti lagi warga Pothop Gue sih tersenyatannya susah Daripada Pothop Daripada Pothop Gila ya lah Pothop tuh apaan Gila Iya lu maunya apa? Sahabat Pothop Tetep Bathop Warga Pothop jadinya Sahab Wahab 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 Warga Pothop Ini kan HUB kan Jadi kayak ada Wahab 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 Atau Hab 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 Langsung ditangkap Hab 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 Iya 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 Tapi gak apaan hari ini Kita sudah menutup obrolan ini Dengan cookies Iya Dimana cookies tuh Seperti sebuah kehidupan Dalam nih dalam Dalam nih dalam Apa nih? Gue nungguin gongnya aja Kemana nih arahnya? Cookie seperti sebuah kehidupan Lanjut Oke Ada manisnya Ada Ada pahitnya Gak ada 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 Udah Oh iya Anggap Anggap ada Ada motif Ada dark chocolatenya Ada dark chocolatenya Ada asinnya Ada asinnya Hidup tuh selalu berwarna Iya Tapi kalo tidak ada warna-warna itu dalam kehidupan Gak jadi sebuah adonan yang indah Itulah hidup Jadi mudah-mudahan resolusi di 2024 ini Apapun yang terjadi Mau manis, pahit, dan sebagainya Kita yang bertanggung jawab membuat hidup itu menjadi indah Oh 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 Anggap Anggap Ajeng Susah banget Mantap Mantap Bagus Thank you semuanya Thank you semuanya Thank you Thank you